assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back youtube channel terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik videonya aku ayo ikutin aku belanja bulanan buat stok september ini mana nih awal bulan kayak gini udah pada gajihan belum nih pada udah belanja bulanan belum buat stok bulan ini atau biasanya ada juga kan teman-teman yang lain belanja bulannya di pasar atau di sualayan seperti aku kayak gini sama aja sih menurut aku maupun di pasar ataupun di sualayan untuk harganya sama kualitas barangnya juga pada sama atau pada beli di toko juga cuman dijualnya di tempat yang berbeda aja apalagi kan kalau di pasar itu lebih murah harganya ketimbang di sualayan kayak gini nah untuk sayur dan perikanan dan untuk bawang putih sama bawang merah dan gula juga aku masih beli di pasaran dong soalnya masih enak kan beli di pasaran jadi kan enak harganya apa ada murah-murah jadi uangnya yang hitungan kita misalnya gula itu 15 ribu dan ternyata di pasaran cuman 10 ribu jadi kan 5 ribunya bisa buat kita beli yang lain kalau aku belanja di sualayan disini aku cuman beli sesuai yang aku butuhin di rumah tapi kalau untuk gula sama bawang putih sama bawang merah itu aku belinya di pasar sama sayur-sayur sama ikan-ikan disini gak ada ikan sama gak ada sayur di sualayan ini makanya aku beli di pasar tapi kan aku paling suka banget yang namanya beli di pasar itu sayur sama ikan mungkin karena ya harganya itu tadi kan murah banget dan terjangkau juga aku paling suka banget yang namanya beli sayur itu di pasar karena itu kelihatan sayurnya itu segar-segar sama buahnya juga biasanya kan kalau di pasar itu enaknya beli buah itu biasanya buah itu langsung dipetik di kebunnya nah makanya itu buahnya itu agak murahan ketimbang di sualayan atau di mal-mal apalagi ya kalau di mal-mal aduh masya Allah aku gak bisa beli di mal-mal karena budget uang belanjaan aku belum sampai kayak gitu sebanyak gitu makanya aku agak takut kalau belanja di mal-mal untuk belanja bulanan jadi aku usahain belanjanya aku ini biasanya sesuai dengan budgetnya aku yang murah-murah aja nah ini aku ada beli kecap inggris karena aku sekarang lagi suka-suka banget sama yang namanya kecap inggris aku juga pengen coba kecap ikan tapi aku gak nemu karena menurut aku kecap inggris itu ternyata enak ya kalau dibuat di makanan makanya sekarang aku eh kecap inggris masuk ke list belanja bulanan aku kalau habis tapi alhamdulillah untuk satu botol kecil itu cukup banget untuk dua bulan karena kan biasanya aku masak itu sedikit cuman untuk kami berdua aja sama suami aku untuk mie kali ini aku ngambil sedikit aja karena aku pengen ngebatasin buat makan mie seperti biasa takutnya kan kalau ucus aku nanti bakalan keriting kalau keseringan aku makan mie makanya aku ambil sedikit aja gimana nih kabar teman-teman semua mami-mami dan bunda-bunda kalian udah belum nih belanja bulanannya nah kalian wajib banget ya teman-teman jaga banget kesehatan karena ini masih musim kemarau masih kebakaran hutan dan lahan masya Allah itu kabut banget disini jadi matahari itu aja panasnya itu hampir gak kelihatan sampai kalau sore itu kan kalau matahari sama bulan kelihatan itu merah banget masya Allah itu saking ketutupan banget sama kabut apalagi kalau untuk wilayah Kalimantan masya Allah banyak banget hutan-hutan itu kebakaran apalagi kan biasanya kalau kemarau kayak gini imbasnya itu pasti Malaysia itu pasti marah banget soalnya kabut Indonesia itu sampai ngenular ke Malaysia makanya biasanya Malaysia itu agak ada sedikit marah-marah kalau musim kemarau kayak gini karena kan Indonesia ini kaya banget dengan yang namanya hutan jadi kita juga gak tahu kan gak keinginan kita untuk ngebakar hutan sama lahan tapi gak tahu juga kenapa jadi sampai kebakaran apakah ada yang sengaja untuk ngebakarin hutan kita atau emang dasar dari percikan rokok ataupun dari apapun jadi menimbulkan dan menyebabkan kebakaran tapi biasanya kalau petani-petani itu sukanya itu kalau kebakaran hutan sama lahan itu menurut mereka itu tanah-tanah itu jadi subur tapi aku takut juga sih kalau sawah orang tua aku nozubillah minjalik ya sampai kebakaran soalnya sayang banget di sawah orang tua aku itu masih banyak banget kebun jeruknya makanya sambil kami jaga-jaga takutnya kan kebakaran lahan di sawah orang tua aku tapi doain ya teman-teman semoga sawah orang tua aku selalu aman biar kebunnya masih bagus dan terawat lagi jadi kan buahnya nanti bisa dijual untuk nambah rezeki orang tua aku amin doain ya teman-teman aku lihat-lihat belanja bulanan kemarin itu banyak banget ya yang promo-promo tapi aku ambil yang sesuai aku butuhin aja jangan sampai aku kalep banget dengan yang namanya promo-promo kan sayang uangnya masih bisa untuk yang lain tapi disini aku belanja bulanan masih sama seperti belanja bulanan-bulanan yang kemarinnya yang aku butuhin aja buat aku sama suami dan ini dia suami aku di inilah disela-sela kami belajar bulanan kami sambil bercanda-canda buat ngilangin stress dari setiap pekerjaan aku sama pekerjaan suami aku jadi ini kami sambil belanja bulanan sambil bercanda-canda dan apalah yang kami lakuin buat kami tertawa dan ini dia wajahnya ya Allah kasian banget ya nampluk di tembok tapi aku seneng banget bisa barang suami aku buat belanja bulanan dia selalu nemenin aku buat belanja selalu bantuin aku buat ngerekot-ngerekot kalau kalian lihat video aku yang sebagus ini atau pengambilannya yang bagus itu suami aku yang ngambilin gak ada orang lain dan untuk edit-edit videonya itu aku tapi kalau untuk di luar-luar itu selalu suami aku yang nolongin aku buat ngambilin videonya tapi kalau untuk edit-edit semuanya sama thumbler di videonya sama videonya ini ini aku yang ngeditin suami aku cuman bantu buat ngerekot aja karena dia sudah susah banget buat ngurusin pekerjaannya terkadang kalau aku di luar-luar juga ngambil video kayak gini aku tuh biasanya mutaku itu langsung drop banget makanya biasanya aku ambil video-video suami aku juga saat belanja-belanja kayak gini karena aku udah mutaku udah di bawah banget gak mau direkot buat belanja bulanannya dan alhamdulillah aku bersyukur banget bisa dibantu sama suami aku buat belanja kayak gini karena kan kalau gak sama suami sama siapa lagi sama adek adek aku juga jauh orang tua aku juga jauh makanya dibantu sama suami aku aja dan ini aku lagi ngambil reksona aku suka banget reksona ini sudah harganya murah terus bagus juga gak bikin ketek kita itu hitam dan alhamdulillah aku sama suami aku selesai buat belanja bulanannya jadi aku bayar dulu ya alhamdulillah untuk belanja kali ini aku seneng banget gak upper budget jadi uangnya yang lain uangnya masih bisa untuk yang lainnya alhamdulillah banget gak salah ya kalau kita sebelum belanja itu kita catat dulu apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhin dan setelah selesai belanja kami mampir dulu buat makan di langganan kami aku ini pesan mie gue sama suami aku pesan mie goreng jadi kami makan dulu ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton pd aku dari awal sampai akhir dan mohon maaf juga apabila aku pilih snapnya itu dibet karena lagi sakit jadi aku mohon maaf juga kalau pd aku lagi ada ngaco ngaconya gak jelas mohon maaf banget tapi aku bersyukur banget buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir terima kasih kalian sudah mau meluangkan waktu buat nonton video aku ya jangan lupa kalian like komen dan subscribe ya see you next video dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih